saya akan menyampaikan pertanyaan terakhir Pak Ustadz, sekaligus mohon Pak Ustadz untuk memberikan kesimpulan pada hari ini ini ada pertanyaan terkait ujian di keluarga dengan orang tuanya jadi disini Assalamualaikum Pak Ustadz orang tua saya dibilang memiliki watak yang sulit dan ini ada beberapa pertanyaan terupa jadi orang tuanya ini memiliki kehidupan yang secara ekonomi mampu dan anaknya pas-pasan seringkali orang tuanya ini membandingkan antara anaknya ini dengan orang lain yang dianggap tidak berhasil dan seringkali marah-marah dan meneluarkan kata-kata atau doa yang dikhawatirkan saat marah itu menjadi satu doa yang tidak baik buat anak-anaknya bagaimana sikapnya anak-anaknya ini karena anak-anaknya pun merasa ini itu bukan orang tua seumur hidup dan merasa tertekan dengan sifat dari orang tuanya ini Pak Ustadz seperti pertanyaannya Pak Ustadz sekaligus nanti izin Pak Ustadz untuk memberikan kesimpulan dan juga nasihat akhir bukan semua Pak Ustadz silahkan Pak Ustadz Barakallah baik nah ahibatifillah Allah Azza wa Jal mengatakan waja'anna ba'dakum li ba'din fitnah atas birun kata Allah kami menjadikan sebagian itu ujian untuk sebagian lainnya poinnya apa sabar gak kalian ada anak yang diuji sama orang tuanya ada orang tua yang diuji sama anak ya Allah tadi ngatakan kami diuji sama orang tua seperti ini ada orang tua yang diuji sama anaknya anaknya narkoba anaknya gak nurut ini dan itu subhanallah ujian itu berbeda-beda tapi poinnya sabar gak kita menghadapinya itu sehingga bagi seorang anak yang mendapati orang tua seperti itu semoga ini menjadi penghapusan dosa anak anaknya pengangkat derajat gimana menghadapinya sabar bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi bapaknya bapaknya sendiri yang bahkan juga ikut serta membakar Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ibrahim sabar bahkan dia mengatakan kepada ayahnya ketika diusir sama bapaknya katakan kepada orang tua aku akan mohonkan ampun buat engkau ayahku Allah itu mahabai jadi gak usah anggaplah ini pengangkat derajat dan penghapusan dosa mau ngomong apa orang tua ini dan itu sabar mohonkan ampun buat orang tua karena itu orang tua orang tua yang memandang bahwasannya nah ini sebagai penutup kajian banyak diantara kita yang memandang bahwasannya kesuksesan duniawi itulah tanda kemuliaan yang Allah berikan lah ahibatifillah Nabi kita Muhammad alaihissalatuhassam rumahnya kecil kadang kalah makan kadang kalah tidak sering puasa sunnah karena gak ada makanan bagaimana kalau ketemu orang yang pandangannya duniawi dikatakan oh ini gak berhasil ini orang yang gagal dalam kehidupan nah gagal dalam kehidupan tatkala kita tidak mengabdi kepada Allah itu gagal Fir'aun sukses dalam kedudukannya menjadi raja korun dalam hartanya tapi gagal menjadi hamba Allah maka hendaklah kita bersabar menjalani kehidupan ini dan tujuan kita hidup adalah mengabdi kepada Allah itu yang dapat anda sampaikan kurang lebihnya mohon maaf yang benar dari Allah yang salah dari diri anak pribadi Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu anak kembalikan ke dokter Dhani Jazakumullahu khairan selamat menikmati